Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Selamat datang di Syuka Fashion Oke teman-teman Kali ini kita akan belajar cara bikin lengan balon Untuk anak kecil Jangan lupa sebelum ditonton Tekan tombol subscribe, like dan komennya Biar tambah semangat bikinnya Oke Langsung aja kita ke cara bikinnya Jangan lupa teman-teman Ditonton sampai habis Oke Nah langkah pertama itu Kita bikin pola lengan anak kecil dulu Lalu kita lipat jadi dua Dan kita potong Di tengahnya Lalu dari tengah itu Kita bikin polanya Seperti ini Di kain ya Ini karena saya sudah motong kainnya Jadi sulit Praktekinnya Tapi kalau teman-teman tahu Jadi itu Saya itu akan membuat Apa ya Membuat jarak Itu yang akan menjadikan balon Jaraknya itu terserah teman-teman Maunya itu 8 cm atau 10 cm Suka-suka aja ya Nah lalu saya tandai kapur Oke langsung saja Disini saya menggunakan Sepatu kerut Karena kan memang Itu lengan balon Dan butuh kerutan Jadi saya menggunakan kerut Dari kapur itu Saya keluar sekitar 2-3 cm Untuk membentuk kerutan Kalau teman-teman gak tahu Bisa menggunakan Jarum tangan ya Dengan mengesumnya Di bagian Gak usah sampai pinggir Cukup di bagian yang saya tandai Sekitar keluar sedikit lah Sekitar 2-3 cm Nah lalu Setelah jahit bagian atas Kita juga jahit bagian bawah Karena kan tadi kan Kita memberi jaraknya Atas bawah sama ya 10 cm boleh 10 cm boleh Jadi kita jahitnya Itu atas bawah Jadi misalnya teman-teman Pake esuman Yang ngesumnya juga atas bawah Seperti itu Nah habis kerutan ini selesai Saya ini Ganti sepatu Jadi sepatu normal ya Teman-teman Lalu saya bikin elis Kurang lebih lebarnya 5 cm atau 4 cm Oke selanjutnya Tadi kan kita bikin Bisban ya Sekitar 5 cm Lalu kita jahit Lalu setelah dijahit Sekitar 1 cm Atau 3 per 4 Boleh Kita rapikan jahitannya Setelah itu Kita balik Sehingga dia Membentuk seperti bisban Kita tinggi Sekitar 1 cm Lurus aja Jahitnya Nah lalu kita buang Sisa dari kain tadi Dan kita jahit Bagian sisi Begitu juga dengan Lengan yang sebelahnya Sama ya teman-teman Jadi untuk bagian lengan Sudah jadi Gampang kan Kalau teman-teman Tidak paham Bisa di komen ya teman-teman Nah bisa lihat Itu berbentuk balon Setelah itu Kita ambil Bahan Bahan gaunnya Bahan utama Lalu biasanya Kalau saya pertama kali Ngejarumin itu Pasti di bagian Ketiak dulu Lalu Bagian bahu Kita tandai Dengan Menggunakan Jarupentol Biasanya seperti itu Kalau teman-teman Gak tau Bisa menggunakan Suman tangan dulu Sebelum dijahit Kalau maksudnya Belum bisa banget lah ya Nah selanjutnya Saya jahit Muter keliling Seperti jahit kerungungan Oh iya teman-teman Kalau misal Apa namanya Gak tau Tanya ya Dan terus Sebelah satunya juga sama Saya seperti itu juga Nah itu hasilnya Oke teman-teman Ini hasilnya Lengan balon Anak kecil tadi Dan Ini tampak sebelahnya Sama-sama ngebalon ya Oke Saya pamit undur diri dulu Jangan lupa Tekan tombol subscribe Like and comment Buat teman-teman Biar saya tambah semangat Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya